Selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan pemerintah di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama IHSG bergerak di zona hijau dengan mencatatkan penguatan 0,54% ke posisi 6.824,08. IHSG sempat mengalami pelemahan ke posisi 6.786,703 sementara hingga akhir sesi 1 justru terlihat IHSG masih mampu bertahan di zona hijau. Nilai transaksi yang dibukukan oleh pelaku pasar sebesar 6,4 triliun rupiah. 233 saham menguat, 273 saham lemah, dan 205 saham lain yang mengalami pergerakan stagnan. Penguatan yang terjadi berbalik arah dari pelemahan yang terpantau pada IHSG di hari Senin kemarin yang ditutup berkoreksi 0,45%. Dan jika kita komparasikan dengan bursa regional Asia lainnya, ini cenderung tidak searah di mana hanya Nikkei Tokyo yang terpantau masih mampu menguat 0,4% sementara Hang Seng Index, Shanghai Composite, dan juga Street Times Index ketiga indeks tersebut kompak di zona merah. Dan kita lihat data-data dari perdagangan di sesi 1. Kita awali dari top gainers, saham-saham top gainers diantaranya ada MBMA. Mencatatkan penguatan, 15,72% ke level Rp920 persaham. Kemudian BBCA, naik 1,1% ke posisi Rp9125. Astra International, naik 3,21% ke level Rp6425. Dan NCKL, naik 4,29% ke level Rp1460. Sementara itu top losers, ada saham MDKA turun 3,12% ke level Rp4040. Saham PADA turun 6,49% ke level Rp144. SMKM melemah 1,03% ke posisi Rp965. Dan saham Antam terkoreksi 0,94% ke level Rp2.100 persaham. Sementara itu pergerakan sektoral, energi dan industri, kedua sektor tersebut kompak menguat. Masing-masing 1,5% dan 1,14%. Sementara transportasi dan logistik turun 1,13%. Properti terkoreksi 0,43%. Ya pastikan Anda masih bersama kami, pemirsa IDEX. First session closing, segera kembali. Terima kasih telah menonton!